Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid ibu tercinta Nah, hari ini kita akan belajar masih dalam tema 5 yaitu cuaca subtema 3, pembelajaran 1 Nah, subtema 3 ini tentang apa sih bu? Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia Oke, baik kita langsung baca nak ya Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia Indonesia merupakan negara beriklim tropis Cuaca berubah-ubah, terkadang panas berawan, mendung, atau hujan Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, ketiganya adalah matahari, angin, dan air Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Di sini kita bisa lihat ya ada Beberapa orang yang berkumpul pada saat hujan seperti ini Ada yang memakai jas hujan Ada yang memakai payung Begitu ya Nah, oke Selanjutnya ini pas panas Ini pohonnya Tidak ada yang rindang Ini pohonnya Ini cetan dus Kayaknya di sini Ini ada orang yang keringatan Ada orang yang saking panasnya Membeli es krim Kita bisa tahu panas ini kenapa Karena ada sinar matahari di sini Oke Mulai pembelajaran satu Ayo membaca Dayu mendapat surat dari Komang Komang adalah sepupu Dayu di Bali Bacalah teks surat untuk Dayu Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat Nah, berarti hari ini Mungkinan besar kalian harus membaca buku ini ya Dan Pasar 2 Agustus 2017 Untuk sepupu Dayu Halo Dayu, bagaimana kabarmu? Dan keluarga di sana Semoga semua dalam keadaan sehat Aku bersama teman-teman Ikut membantu korban Gunung Agung Khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan Mereka membutuhkan pakaian dan makanan Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan Dayu, maukah kalian membantu Para pengungsi Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu Sampaikan salamku untuk keluarga mu Sampai jumpa Salam sayang dari sepupu mu, Komang Nah, ini dia membaca surat dari Komang ya Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca Buatlah dalam bentuk peta pikiran Kapan dan dimana peristiwa itu terjadi Nah, kita bisa mengatakan ini tentang peristiwa Apa tadi? Dengan Gunung Agung tadi Nah, tentang Gunung Agung Gunung Agung itu adalah termasuk gunung berapi ya nak ya Nah, jadi kemungkinan ini bisa meletus atau mungkin mengeluarkan abu vulkan Nah, bisa seperti itu yang disini ya Kan ada pengungsi juga Nah, selanjutnya Berarti kapan dan dimana peristiwa itu terjadi Ingat Gunung Agung itu lihat namanya ya Komang-komang ini Orang Bali itu terjadinya di Bali Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, peristiwa yang diceritakan dalam isi surat adalah Peristiwa pengungsian orang yang ada di sekitar Gunung Agung Terus bagaimana menanggulangi peristiwa itu Dengan membantu korban bencana atau membantu pengungsi ya Nah, disini dia Si komang ini Ikut membantu Bersama teman-teman Membantu korban Gunung Agung Nah, selanjutnya Ada lagi Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, ibu sudah sebutkan tadi ya Karena itu Gunung Agung, Gunung Berapi Kemungkinan itu meletus Kalau tidak meletus tadi Berarti sedang erupsi Atau mengeluarkan abu vulkanik Siapa yang mengalami peristiwa itu? Masyarakat Bali yang ada di sekitar Gunung Agung Selanjutnya Tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini Nah, habis itu kalian tulis satu per satu Ya, ini Peristiwa terjadi di Gunung Di Bali Di sekitar wilayah Gunung Agung Nah, di kapan? Nah, ini Sekitar bulan Agustus 2017 Ini kan karena suratnya ditulis Tanggal 2 Agustus 2017 Jadi, kita bisa bilang Di sini Waktunya adalah Agustus 2017 Peristiwanya adalah Meletusnya gunung Atau meletusnya Atau erupsi Atau abu vulkanik yang keluar ya Nah, karena di sini tidak jelas disebutkan Nah, selanjutnya Bagaimana menanggulingi peristiwa itu? Jadi, masyarakat mengungsi dan dibantu oleh komang dan teman-teman Dalam membagikan makanan Misalnya bahan makanan Mengapa peristiwa itu terjadi ya? Bisa tadi ya Kemungkinan itu Gunung meletus Atau Gunung Agung meletus Atau Mengeluarkan erupsi Berupa abu vulkanik Siapa yang mengalami peristiwa itu? Adalah Masyarakat Bali Yang tinggal di sekitar Gunung Agung Jadi, kamu bisa tuliskan di sini Diskusikan bersama teman-temanmu Bagaimana membantu teman-teman Yang terkena bencana alam Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini Nah, ini kalian bisa diskusikan Dengan orang tua Karena tidak mungkin dengan teman-teman Ayo mengamati Amati gambar di bawah ini Kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama Ada jas hujan Ada jaket Ada payung Ada selimut Ada teh hangat Wedang ronde Es kelapa Es buah Es pisang hijau Enak banget ya Cedol Dawat Topi Waju kaos Topi pantai Bakso Sup ayam Kipas angin Kipas bambu Kelengkapan cuaca panas Baik Kalau panas sudah ada kipas bambu Berarti kita membutuhkan sesuatu yang bisa mendinginkan badan kita Selain kipas bambu ada Kipas angin Oke, selanjutnya Sup ayam ini Kayaknya anget Ini anget juga Anget Kayak topi pantai Oke Kalau yang panas Biasanya Kita Pakai topi pantai Pakai baju kaos Pakai topi Minum cendol dawat Ini bisa Es Pokoknya es Es gitu ya Terus Es kelapa muda Sebuah Udah itu aja Ya Kalau hujan Kita Jas hujan Jaket Payung Selimut Pokoknya yang menghangatkan tubuh kita ya Lalu ada teh hangat Wedang ronde Ada pula bakso Ada pula sup ayam Nah jadi itu yang kita bisa isi Pokoknya yang membuat Kita tuh Kalau panas Kita pengennya sesuatu yang Membuat badan kita menjadi Jauh lebih dingin Kalau hujan Kita Membutuhkan sesuatu yang bisa Membuat badan kita menjadi Lebih hangat Jadi kebalikannya Nah Dayu menceritakan isi surat Komang Pada teman-temannya Ia ingin sekali membantu Pengungsi Gunung Agung Dayu merasakan kesulitan Yang dialami mereka Dulu Dayu sering mengunjungi Keluarganya di Bali Perjalanannya terasa sangat lama Saat di perjalanan Dayu sering bertanya Apakah kita sudah sampai ayah Ayah menjawabnya Dengan sabar Kita baru menempuh setengah perjalanan Sayang Berarti setengah perjalanan lagi Kita akan tiba Dayu berpikir Setengah perjalanan Ditambah setengah perjalanan Sama dengan tiba di tujuan Bantulah Dayu Yang mengerjakan penjumlahan Pecahan tersep Berpenyebut sama Di bawah ini Nah Tulislah pernyataan matematika Seperti contoh berikut Ini Ibu membawa Satu loyang kecil kue bolu Kue bolu dipotong Menjadi empat bagian Di dalam bus Dayu makan satu potong kue Ayah pun makan satu potong kue Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu Nah Ingat ya Ini kan berpenyebut sama ya Berpenyebutnya di bawah Maksudnya sama Jadi itu bisa langsung dijumlahkan Jadi Satu per empat Ditambah Satu per empat Sama dengan Nah Ingat penyebut tidak dijumlahkan Jika penyebutnya sudah sama Tidak dijumlahkan Tetapi Pembilangnya lah Yang dijumlahkan Jadi satu tambah satu Sama dengan Dua Jadi dua per empat Oke Selanjutnya Dayu membawa bekal Satu batang coklat Yang berisi sepuluh potong coklat Di perjalanan Dayu makan tiga potong coklat Ibu makan dua potong coklat Berapa bagian coklat Yang dimakan Dayu dan ibu Ingat Karena dia berisi sepuluh potong Kalau ini tadi kan Empat potongnya Jadi penyebutnya Empat Kalau ini sepuluh potong Maka penyebutnya Sepuluh Jadi Satu batang coklat Berisi sepuluh potong coklat Ini jadi sepuluh ya Sepuluh 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 juga Di perjalanan Dayu makan tiga potong Berarti Tiga Tiga Per Sepuluh Terus ibunya Ibunya makan berapa Dua Berarti dua Per sepuluh Berarti tiga ditambah dua Berapa Lima Ingat penyebut Tidak Dijumblahkan Berarti Kalau Tiga ditambah dua Lima Berarti Lima Per sepuluh Begitu ya Ayah membeli roti manis Satu balok Roti dipotong menjadi lima bagian Ibu makan satu potong Ayah makan dua potong Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu Nah Dipotong menjadi berapa Maka penyebutnya adalah Lima Semua ya Lima 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 Ingat penyebut tidak dijumblahkan Ibu makan satu potong Berarti disini Satu Per Lima Lalu Ayah makan dua potong Berarti Dua Per Lima Jadi satu ditambah dua Sama dengan Tiga Per Lima Nah tulislah hasil penjumlahan pecahan Berpenyebut Sama berikut Ingat Satu Tambah satu Dua Berarti dua Per Tiga Karena penyebutnya sudah sama Otomatis disini juga penyebutnya sama Dua tambah tiga Lima Berarti Per Delapan Tiga tambah dua Lima Per Lima Satu tambah dua Tiga Per Enam Dua tambah dua Empat Per Tujuh Empat tambah lima Sembilan Per Sepuluh Tiga ditambah empat Tujuh Per Sembilan Tiga ditambah dua Ditambah lima Tiga tambah dua Lima Lima tambah lima Sepuluh Berarti Sepuluh Per Lima Belas Selanjutnya Dua tambah satu Tambah tiga Dua tambah satu Tiga Tiga ditambah tiga Enam Enam Per Delapan Seperti itu Nah ya Nah ayo berkreasi Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan Dan yang juga Pengumpulan barang Untuk membantu saudara di Bali Mereka akan membuat poster Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah Semua diharapkan ikut Serta dalam kegiatan ini Yuk kita bantu mereka membuat poster berhiasan menarik Berupa garis bidang dan warna-warna Elit-elit yang dibutuhkan Kertas berukuran A3 Penggaris Pensil Spidol Langkah-langkah membuat poster Buatlah garis Buatlah garis tepi Dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster Buatlah pola garis-garis pada tepi poster Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar Berilah warna Untuk pola garismu Setelah hiasan tepi terlihat indah Bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan Informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya Poster kalian akan makin indah dan menarik Nah ini dia posternya Berbagi Pada sesama membawa kebahagiaan Kumpulkan di kelas 3 Pakai yang layak pakai Peralatan sekolah Tas, sepatu Buku-buku Selimut Uang Untuk saudara kita pengungsi Gunung Agung di Bali Ditunggu hingga akhir September Bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu Oke Sampai disini dulu Nanti ibu akan menelpon kalian satu persatu Tapi sambil mengerjakan Ini Ya Mengerjakan Membuat poster Oke Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera